oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan, semoga berada kembali lagi bersama Aki semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyati kita semua amin oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi memakai perkembatan untuk berbagi seorang-seorang persiapan kita untuk modafi SKB CPNS pada pertemuan kali ini Aki akan berbagi seorang SKB pedagogik untuk semua jenjang jadi ini bisa dikerjakan materi ini bisa di atau mesti dipelajari bisa dipelajari maksudnya dia oleh guru SD guru kelas atau guru SMP atau maupun guru SMA gitu ya dan tema kita kali ini adalah mengenai butir soal di part ke-9 di mana materi ini membuatkan berdasarkan FR SKB pedagogy yang berdar di alam maya ini gitu ya ini dia nih untuk hari pertama katanya ya bahwa di sana ada materi tentang langkah-langkah menyusun butir soal ya berarti intinya ada butir soal kemudian ada tujuan pengayaan permasalahan ketika anak dan lain sebagainya tinggal dibaca ya pokoknya sikap kita buruk Oke pihak get berada ajar Oke komponen PP dibuat ini sudah dibuat ya tujuan pengayaan belum ya permasalahan ketika ada anak tidak pede tidak konsisten nanti Insya Allah akan dibuatkan oleh maki ya kapan dan bagaimana cara menyusun promise dan kota ini sudah dibuatkan oleh maki ya ya silahkan keurangan setting video maki yang sebelumnya ya kemudian 4 kompetisi guru ya dia masuk kompetisi apa nih belum ada ya sepertinya ada sih kompetisi guru tapi nanti buat lagi ya teknik strategi metode sebuah nalar ini juga sudah makin buatkan itu ada video makin dengan judul model pihak get ini mati belajar mungkin nanti akan dibuatkan komponen PP diminti yang disusun ada nomor di soal tapi urutannya nomor diurut diurut atau diurutkan ya RPP ini juga sudah buang kebuatkan tentang RPP Bagaimana cara melaksanakan remedia belum ya pokoknya sikap kita sebagai guru lebih banyak pedagui karena kelihatan bidang kita dirangsang pedagui katanya seperti itu dan pada tahun kali ini maki ya Insya Allah akan membahas mengenai butir soal gitu ya sebagai guru yang baik tentunya dalam menulis soal kita harus tahu dulu itu ya tahu aturannya dalam penulisan soal itu atau yang sebut dengan butir soal baik untuk meneruskan kita langsung juga di copy di sini sudah segini sebus masalah namun apapun masalahnya minumnya tebutu susu seru gitu ya selalu ada masalahnya menjadi semuai bus solution biar apa dia betul biar inspirasi gitu kan kan ya gitu ya nomor satu soalnya kayak gini nih suatu format atau matrik yang memuat deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan dan dijadikan kawan-kawan untuk menulis soal sebut blablabla A kisih kisih soal B naskah soal C butir soal D tes tutulis E tes lisan nah gitu oke kan kawan format matematik yang memuat deskripsi kompetensi dan materi akan dijadikan atau untuk menulis soal nantinya itu disebut dengan kisih kisih jadi perlu kita ketahui kawan-kawan saat kita akan membuat soal atau biasa disebut dengan naskah soal ada orang yang menyebutnya itu naskah soal ada juga yang betul menyebutnya butir soal itu sama aja kan kawan-kawan jangan bingung saat seseorang akan menulis soal maka langkah pertama yang harus dibuat adalah kisih kisih dulu kan kawan ya kisih kisih jadi kita harus membuat kisih 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 soal apa tuh kisih 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 itu adalah format otomatik yang memuat deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan dan dan jadikan pedoman untuk menulis soal setelah jadi kisih 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 soal nanti jadi naskah soal gitu kawan-kawan ya setelah ada naskah soal nanti juga ada di sini nanti ada kartu soal kawan-kawan ada kartu soal kartu soal kartu soal bisa jadi terdiri dua jenis ada kartu soal pilihan ganda ada kartu soal urayan gitu kawan-kawan ya jadi ternyata untuk membuat soal itu itu tidak semudah yang dibayangkan nah makanya kita apa kawan-kawan atau siap apa peserta di kita itu kadangkan suka merasa apa ya ketika ada peserta didik yang mengejarkan dengan asa padahal kalau kita benar-benar mengejarkan soal itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan gitu ya harus ada kisih kisih jadi kemudian ada naskah soal butir soal dan lain sebagainya sampai kartu soal itu jadi jawaban dapat itu adalah yang ini gitu kawan-kawan ya dan penulisan soal juga itu ada aturannya nanti akan dibahas ya pertemuan apa-apa mungkin selain berikutnya coba kita lihat nomor dua di sini selalu-selain masalah namun apa masalahnya minumnya tebotol susur gitu ya selalu persen semuanya disemui pus solusin berapa Iya betul biar usirasi gitu kawan-kawan ya disajikan saat pembuatan kisi soal kecuali awasnya akan jadi satu identitas kisi-kisi B2 kompetensi dasar 3 matri pokok indikator soal yang keempat dan eh adalah pendapatan suaranya mana yang ditanyakan kecuali ah Oke kalau perlu kita ketahui ternyata di kisi-kisi itu juga itu ada komponennya kisi-kisi komponen kisi-kisi ini beli lagi komponen kisi-kisi soal tuh kawan-kawan ternyata tidak semudah yang dibayangkan kita akan membuat soal itu ya jadi harus ada kisi-kisi kemudian kisi-kisi itu ada komponennya satu apa saja jadi kisi-kisi itu harus memuat identitas kisi-kisi identitas ada ini bener nih identitas itu diantaranya abadah menyangkut bisa memuat minima itu ada nama sekolah identitas kisi-kisi jadi kisi-kisi itu ada identitas disini 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 lah gitu ini melanjutkan dari sini maksudnya ada nama sekolah kita nama school nah sekolahnya kita aja ya nggak secoh kemudian nama sekolah kemudian ada ya mata pelajaran mata pelajaran apa harus disebutkan di sana matematika kimia fisika biologi atau apa saja itu saja kemudian ada jenis kurikulum kurikulum apa jenis kurikulum harus ada memuat jenis kurikulum kemudian apakah kurikulum 2013 atau bukan gitu kemudian mata pelajaran apa sudah tadi ya jenis kurikulum jumlah soal ada berapa jumlah soal kemudian juga ada alokasi waktunya atau bentuk soal dulu bentuk soal mesti ada tuh di di komponen kisi-kisi itu di matriksnya kemudian jumlah soal bentuk soal sudah ya apakah urayan apakah pilihan ganda itu alokasi waktunya alokasi waktu terus penyusunnya siapa penyusun siapa kalau maki berarti tulis maki ya apa yang maki ya gitu itu identitas kisi-kisi kemudian ya kemudian dia harus ada kompeten dasar dia harus ada kompeten dasar bener kompeten dasar sama indikator pencapaian kompetensi atau IPK ini mesti ada juga ada dua kemudian menteri pokok mesti ada gitu juga ya bahwa kemudian lanjutnya harus ada indikator soal indikatornya apa jadi sebelum jadi soal itu tadi kemana nih mana sini ya dari kisi-kisi kineska soal itu sebelum jadinya soal itu ada indikator juga indikator soal kawan-kawan kan indikator soal kisi-kisi indikator soal baru jadi naskah soal atau betul soal gitu ternyata ya Oh kan panjang sejarahnya ternyata nah yang enggak ada itu adalah yang e-gitu berarti karena yang ternyakan kau cari adalah yang e-penemuan suara itu enggak harus ada di sini gitu beda lagi bukan di kisi-kisi kalau mau nah yang terakhir itu adalah lima sebenarnya 1234 yang kelima itu adalah ini yang 1234 45 itu adalah tentang nomor soal kalau mau dituliskan sana itu komponen-komponen yang mesti disajikan dalam format kisi-kisi soal gitu kan jadi yang bukan itu atau yang kecuali itu adalah yang e-penemuan sekurang begitu kan ada sin ini ini jadi mantap kalau mantap nekswa nomor di sini sedangkan sebuah masalah namun apa masalahnya minumnya T butuh susur gitu ya selalu menurut saya ingin semuanya pun solusion biar apa ya betul biar sebenarnya sih gitu kan ya soalnya kayak gini nih dalam penyusunan indikator soal hendaknya dirumuskan dengan singkat dan jelas oke bener nggak usah banyak-banyak dalam membuat indikatornya berikut menggunakan syarat indikator yang baik adalah A menggunakan kata kerja operasional B memuat identitas sekolah C mewakili sisa labus D menjabarkan RPP E memuat komponen dasar syarat apa was syarat indikator yang baik syarat membuat indikator yang baik apa nih ini kata saat key kawan-kawan perlu kita ketahui nih ada syarat indikator yang baik nih syarat indikator yang baik ada syaratnya juga nantah saat kita membuat indikator soal itu ada syaratnya ternyata yang satu itu adalah menggunakan tekerja operasional KKO nih KKO kita harus pakai KKO KKO kalau yang kita pakai di kurimu tersebut itu adalah KKO yang taksonomi Anderson kalau nggak salah itu nah kawan-kawan harus mengetahui itu dibaca lagi taksonomi Anderson kata kerjanya itu dalam membuat indikator 1 ada taksonomi Anderson ini adalah terpisah dari taksonomi belum sebelumnya itu nah di mana belum itu mempunyai penilaian itu terdiri dari penilaian kognitif psikomotor dan apektif katanya ya Nah ini ada kata-kata persenanya itu ada di taksonomi Anderson Oke itu soal yang indikator yang baik itu jadinya yang kedua itu dia harus menggunakan kata Oke satu kata kerja operasional untuk soal objektif jadi menggunakan satu kata kerja operasional menggunakan satu atau pakai kose menggunakan use aja lah using satu kata kerja operasional untuk soal objektif untuk soal objektif tuh ada lagi soal objektif ya eh dan lebih dari satu kata kerja operasional untuk soal urayan atau untuk soal urayan untuk soal essay urayan urayan atau tes perbuatan nah tes praktek tes perbuatan itu secara indikator yang baik yang ketiga dapat dibuat soal dapat dibuat soal dibuat soal jadi soalnya harus dibuat dapat dibuat kalau susah jangan gitu ya atau pengecohnya harus ada pengecoh ada pengecoh pengecoh untuk soal pengecoh untuk soal objektif nih objektif jadi untuk soal objektif di bagus itu harus ada pengecoh jadi enggak semudah untuk menjawabnya gitu kawan-kawan ya agak hot gitu kemudian yang keempat nih cirinya itu adalah yang baik itu memperhatikan urgensi harus memperhatikan urgensi atau disingkat ya biasanya disingkat itu UK UK UKE bukan UKRK UKRK ya UKRK itu adalah urgensi urgensi urgent penting gitu ya soal itu dibuat itu Kemudian penting gak nih dengan kehidupan sehari-hari itu misalnya kemudian ada kontinuitas harus ada kontinuitas kemudian ada keterkait keterpakaian sorry, relevansi relevansinya dengan kehidupan seharian relevansi dan terakhir itu adalah yang terakhir adalah keterpakaian kepake gak ini? kalau gak kepake jangan itu syarat indikator yang soal yang baik jadi ada kata kerja operasional KKO menggunakan satu kata kerja operasional untuk soal objektif dan lebih dari satu O kata kerja operasional untuk soal urayan dapat dibuat soalnya atau pengecoh dan UKRK U nya urgensi kemudian kontinuitas relevansi dan keterpakaian itu syarat indikator soal yang baik berarti kalau begitu jawaban yang berikut adalah yang A begitu kan kawan? ini mantap next soal nomor 4 dalam penulisan putri soal hendaknya mengacu kepada A. prinsip-prinsip penilaian dan keadaan penulisan soal B. komitasi dasar C. indikator pencapaian komitasi D. kata kerja operasional E. selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati E. 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 selamat menikmati susunlah datar memilih, memberi definisi, menyatakan menjelaskan, jelaskan kalau menjelaskan, memahami ini C2, jelaskanlah, artikanlah interpretasikan, ceritakan, tampilkan berilah contoh, simpulkanlah itu C2, memahami kalau menerapkan ini biasanya, kata kerjanya mengetahui menerjemahkan, menafsirkan menentukan, misalnya memecahkan masalah, membuat bagian berapik, mengenakan misalnya memecahkan masalah, kalau C3 itu melaksanakan, menggunakan, mengkonsepkan menentukan, memproseskan kata kerja operasionalnya kalau menganalisis, menganali kesalahan atau memberikan, misalnya mendiferensiasikan, mengorganisasikan ini kata kerjanya telah ahlah itu analisis berarti membandingkan, bandingkan itu analisis uraikanlah evaluasi mengecek, evaluasi ceklah kembali kemudian mempertahankan pendidikan, mendukung memproyeksikan proyeksikan simpul kritika memberikan kritik itu masuknya mengeperwasi dan mencipta terakhir membangun mencanangkan memproduksi mengkombinasikan merancang dan lain sebagainya itu kamu ya nah insya Allah di perubahan berikutnya akan maafi buatkan tentang kaedah penulisan soal sebagaimana yang tersudah nyanyikan tadi ya kaedah penulisan soal sama apa tadi penilaian ini ya insya Allah dibuatkan ya penilaian oke mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sedikit menambah biar nanti Allah memudahkan kita dalam segala hal dalam segala urusannya dalam menjawab soalnya yang berikan dan memudahkan kita untuk keluar jadi PNS tahun ini amin oke teman-teman 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 cinsi unik salam alaikum 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 alaikum